selamat menikmati terus ya nah jadi terus disini tuh ada banyak sekali kios yang mengejarkan oleh-oleh tuh diantaranya ada baju ada tas lalu ada juga oleh-oleh ikonik seperti yang tadi sudah aku spill nah jadi ini tuh oleh-oleh yang di daerah Huta Sialaga, nah jadi kalau kalian kesini tetap bisa belanja-belanja nih shopping-shopping gimana Pak ini buat sendiri kami ambil kayu sendiri biasanya berasal dari kayu apa nih Pak? 3 jenis oke, apa aja Pak? minggu, jiur, tenang untuk kisaran harganya berapa Pak? kisaran harganya berapa? berapa? dari yang termurah mungkin yang kecil-kecil seperti ini ada yang 20 ribuan 20 ribuan? 1 jutaan lebih 1 jutaan lebih lebih sebar pakai kris juga ya Pak ya selamat menikmati selamat menikmati wah bapaknya keren sekali bapak dengan bapak siapa? bapak Gibson Sinurad bapak Gibson Sinurad bapak ini alat musik apa sih? ini namanya musik tradisional Batak namanya Gondang Hasapi Gondang Hasapi biasanya digunakan untuk? pesta-pesta dia lengkap dia sama ada serulingnya sama sarunenya itu namanya Gondang Hasapi oke nah bapak ini aku lihat banyak sekali apa ya ini semacam pernik pernik-pernik kalau boleh ceritakan Pak mungkin itu pernik-pernik asamanya inilah hasil ukir-ukiran orang Batak jadi kalau macam ini ini macam ini kalender Batak jadi kalau disini ada ini tongkat sakti orang Batak jaman dulu oke ini yang tadi ya namanya Tunggal Paneluan oke nah tongkat itu biasa digunakan untuk apa Pak? ini digunakan Raja dulu untuk ini dulu kan belum ada agama masih percaya sama roh-roh jadi ini bisa untuk kepercayaan mereka ini bisa untuk mendatangkan hujan oke jadi ini dulu dipakai dukun untuk alat berkomunikasi sama roh-roh sama roh ya Pak iya namanya Tunggal Paneluan Tunggal Paneluan iya nah selain Tunggal Paneluan ada apa lagi nih Pak? ini ada Aksarawatak Aksara Batak iya inilah oh ini tadi buku Batak jadi gunanya ini jaman dulu semua kekuatan dan kelemahan orang Batak jaman dulu ada tertulis di buku ini oke ya buku ubat-ubatan nah ini juga timbul balik gitu ya Pak ya? iya ini terbuat dari kulit kayu oke dari kulit kayu ayo ke next kali nah lalu apalagi nih Pak kira-kira yang bisa? nah itulah pusat orang Batak oh ini seruling Pak seruling? oh iya itu itu sama ini gondang kalau ada pesta-pesta nah dia dipakai ya Pak? iya dipakai dikombinasi lah sekarang juga masih pakai sama keyboard juga bisa ini terbuatnya dari apa nih Pak? dari bambu dari bambu biasa dipergunakan pas saat apa? iya pas itu sejalan dia ada yang main seruling ada yang main tas api ada yang main sarune seperti groupband gitu loh ya Pak? iya groupband oke oke apa gitu? ini juga ada kayak cicak ini ada cicak macam ini nah ini adalah filosofi orang Batak kalau dulu namanya Moraspati ini adalah lambang persahabatan orang Batak lambang persahabatan orang Batak nah seperti yang kita lihat tadi di mana-mana tuh ada ambang cicak gitu ya Pak ya? iya lambang cicak jadi orang tua dulu kalau bisa kehidupan orang Batak itu sama seperti cicak bisa hidup nempel di mana-mana saja iya oke itu maknanya berarti apa ya? iya itulah filosofi orang Batak oke namanya cicak jadi kalau macam ini ini lengket di rumah orang Batak di depan oke namanya gajah dompak gajah dompak ini biasanya untuk apa Pak? ini hanya hiasan atau ada maknanya? maknanya ini gunanya ini zaman dulu untuk menolak roro jahat atau tolak bala oke dipasang di depan pintu? di depan rumah macam ini di depannya oh iya menolak roh jahat roh jahat iya baik nah Bapak ini kan banyak sekali ornamen-ornamen khas Batak ya khususnya iya itu namanya seperti ini tiga warna oke jadi kalau yang hitam itu itu dunia bawah di bawah tanah kalau yang merah itu dunia tengah itu tempat pertumpahan darah jadi kalau yang putih itu 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 banua ginjang atau atas bagian atas langit iya itu tiga warna oke nah untuk usahanya sendiri Bapak sebagai owner sebagai pemilik ya? iya sebagai pengrajinnya juga pengrajinnya juga nah biasanya kalau untuk ini tuh Pak berapa lama sih Pak pembuatannya? pembuatannya kalau ini tiga hari oh tiga hari saja sudah selesai? tiga hari sudah sama cek oke karena ini reker kecil kalau besar segini ya lebih lama untuk kisaran harganya ini kalau kayak gini harganya ini kalau kita jual 250 ribu 250 ribu ini masih bisa dipasang di depan pintu ya Pak di depan pintu kopercayaan baik terima kasih banyak ya Pak lari selalu terima kasih udah puas cuci mata di Huta Sialagan kita beranjak ke pusat perbelanjaan di Desa Tomok, Samosir di sini juga banyak menjual oleh-oleh khas Toba Tribuners nah Tribuners salah satu toko yang menjual souvenir atau oleh-oleh khas dari Pulau Samosir itu ada toko Mamayola dengan ibu siapa? ibu Nervi ibu dengan ibu Nervi oke Ibu Nervi di toko Mamayola ini produk apa nih kira-kira yang khas Samosir? yang betul-betul khas ya seperti ini lah Kak yang tenunan ya itu tenunan seperti dre eh apa namanya sarung tapi itu betul-betul yang asli ditenun dengan sekalian selendang selendang ya itulah yang betul-betul tenunan dari sini itu yang betul-betul ciri khas terus sarung juga ada ya tapi tanpa selendang juga tenun juga oke itu tenunan juga kalau itu motifnya motif apa Bu? motif ulas kita Kak E nah untuk tenunannya di kisaran berapa Bu? eh kalau untuk sarungnya 100 ribu tapi kalau yang ikut selendangnya itu ya sekitar ada juga Kak ada yang harga 300 ada yang 500 sampai sekitar 1 jutaan oke terima kasih ya Kak oke Kak ya itu dia rekomendasi tempat shopping di Samosir kira-kira Tribuners paling tertarik sama oleh-oleh khas Samosir yang mana nih? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih